Oke teman-teman, ya hari ini saya mau pergi ke Bali naik M Trans The Royal Sultan ya dan saya dapat kursi seat 5C sebelah kanan karena saya sendirian, saya pilih yang kursi single dan disini sudah dapat pantas sama selimut kursinya juga reclining seat ya, nyaman oke teman-teman, gimana kabar kalian semua semoga kalian sehat selalu dan buat teman-teman yang menantikan video saya ini semoga senang ya menantikannya ya jadi di M Trans Duk Suri ini Royal Sultan ini sangat istimewa ya dapat amenities minum, kopi panas gratis serta pasitas toilet yang ya bisa dilihat seperti ini ya kita bisa berwarntu oke pemberangkatan on time ya dari pool penilai jam setengah 3 sore lalu melewati jalanan utama kota Surabaya yang cukup panas ya macet dan juga padat lalu lintasnya jadi ini melintasi pasar turi guys lalu melewati jalan tol gulung sehari ya sudah nampak apartemen yang tinggi barulah kita sampai di terminal pengurasi jam 3 sore teman-teman jadi waktu di pengurasi ini kita akan dinampakkan oleh beberapa bis yang parkir teman-teman karena di terminal pengurasi ini adalah terminal besar ya termoda antar kota yang melayani semua trek dari Surabaya Jawa Timur menuju ke semua provinsi atau kota jadi kita berhenti dulu disini sambil menunggu penumpang yang naik dari terminal pengurasi dan tibalah saatnya untuk berangkat teman-teman ya karena hari ini penumpangnya cuma 8 orang ya lumayan sepi di Royal Sultan pada agenda jadwal hari ini teman-teman saya duduk tetap ya di belakang sebenarnya memang pindah di depan visungkan sama tiketnya ya karena tiket saya pesannya di nomor 5C oke teman-teman sambil rebahannya sengonjol nyaman banget teman-teman tarik dulu krik oke dan saya dapet bingkisan ini dari krunya lumayan sih tasnya bagus terus terpisahnya dapau ada roti croissant lumayan buat ganjol lapar kemudian ada apa ini oh tisu basah dari m trans ini ya teman-teman buat lap-lap ya kemudian dapet susu beruang tapi isinya susu sapi kemudian dapet apa lagi nih bentar oh dapet snack ya dapet ciki pringles kemudian dapet puring kuning ini lumayan lapar kan jol lapar lalu perangkat demokrasi jam 4 pas teman-teman dan lihat-lihat kan sepi banget kan suasana sunset yang sangat menyenangkan sangat bikin enak perjalanan sambil nyemel snack yang diberikan oleh krunya tadi ya nah pemandangannya sangat bagus teman-teman sambil makan rotinya juga juga oke melewati tol bangil wasuluan view sunsetnya sangat istimewa dan view view kering akhirnya jam 17 saya sampai di memakan pirin tongas kayaknya nih servis makan malam yang terlalu dini ya recat lima itu makan yaudahlah makan aja kita turun dari bisnya pelan-pelan kalau mau ke tempat makan itu ada di seberang pojoknya eh pinggirnya masjid teman-teman iya kita bawa dulu tiketnya tukerkan poncer makan ya supaya kita dapet servis makannya ya tukerkan di mbaknya petugasnya lalu ada beberapa pilihan menu khas rmt tintongas yang sangat muka selera dan saya ambil menu sederhana raja ikan ayam sama sambal lalu memperangkat kronya juga memberi saya suatu pinggisan lagi ya ini kalau naik bis ini yang doyan nyemil pasti kalian seneng banget karena dapet yang namanya puding coklat nah istimewa guys lalu lanjut berangkat ya sekitar jam 6 ini menuju ke pelabuhan ke tapang sama perjalanan saya ngantuk bikin kopi ya di ruang khusus tadi dan melewati probolingko python ya PLTU yang sangat indah karena gemerap lampunya lalu tak terasa sudah sampai di terminal eh pelabuhan teman-teman pelabuhan ke tapang malam hari ini sekitar jam 12 malam penyebrangan durasi kurang lebih satu jam dengan kompak arus yang cukup tenang masuk ke dalam kapal ya kita bisa melihat suasana dan vibe nya masuk ke dalam kapal dan inilah abisnya ya parkir diantara selasalah truk angkutan lalu saya kedai ke atas melihat suasananya wah keren saya naik ke KMP sumber berkat disini saya sempat jalan-jalan ya menyusuri lorong cari tempat duduk buat brick buat nyantai karena di luar banyak angin saya masuk aja ini penampakan kapal di sebelah kapal kami kemudian juga rombongan antri untuk persiapan drop off dari kapal nah akhirnya syukurnya sampai lah di terminal gilimanuk Bali teman-teman waduh sangat melelahkan ya jadi ini saya mau lanjut perjalanan sambil istirahat dan menikmati perjalanan panjang kurang lebih 3 jam dari gilimanuk dan pasar dan ini kacanya ngembun teman-teman bukan hujan ya karena memang dingin banget AC nya full dan terasa sudah sampai daerah mengwi artinya deket sama denpasar teman-teman nah kalau mau turun di denpasar ini ada beberapa pilihan sih kalian bisa request ke konektur atau staff nya terima kasih banyak ya tepat pukul 5 pagi Wita saya tiba di Pura Demak jalan Tegur Umar Barat saya turun sini aja dan terima kasih BSM Trans sudah mengantarkan perjalanan saya ke Bali saya selamat sekali oke teman-teman ini masih jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau kalau di Surabaya itu jam 4 masih ke pagian jadi aku mau ngopi dulu gelap-gelap sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax